assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di judulnya surya md ya ini rambut tipis teman-teman ya sebelum saya potong nah ini saya menggunakan guard nomor 2 teman-teman ya levelnya ini saya open teman-teman mau open mau close boleh teman-teman kalau ini saya open ya saya lakukan dari bawah naik ke atas nah ini saya buat tingginya ini tiga jari teman-teman karena saya pengen buat potongan mid atau potongan tingginya tiga jari ya jadi sedang-sedang saja nah bagian belakang tak tidak terlalu tinggi juga karena ini kepala belakang itu peyang teman-teman kalau ini belakangnya tinggi bentuk kepalanya kelihatan peyang jadi jangan terlalu tinggi-tinggi jadi bagian belakang ini juga tidak tinggi daun telinga itu tengah-tengan dia tidak kelihatan kepalanya teman-teman kepalanya yang peyang teman-teman ya oke nah itu tengah-tengan daun telinga karena itu peyang sebelah teman-teman oke lanjut nah bagian samping kiri juga lakukan hal yang sama teman-teman ya buat presisi saja ya tingginya tadi kanan kiri tingginya tiga jari dua tiga jari dari bawah nekak nih rambutnya karakter ini tipis teman-teman ini saya menggunakan sisir yang kecil untuk mempermudah rambut itu bisa kepotong teman-teman karena kalau enggak memainkan sisir ini enggak kena-kena enggak kayak enggak keras gitu teman-teman ya oke lanjut oke sekarang saya menggunakan gate nomor satu naga nomor satu ini ini caranya saya open dulu temen-temen biasanya saya close dulu tapi ini tak open dulu biar enggak tumbuh garis jadi ini tak open dulu ya tak open ya dari bawah naik ke atas posisi ini oke clippernya nuki levernya ini open lever atau tuas ya atau handle atau bahasa kalian apa ini oke ya dari bawah naik ke atas dari bawah naik ke atas nah ini kalau open kayak gini kan enggak tumbuh garis teman-teman nah ya tahu enggak tumbuh garis tuh langsung nyambung dong kayak tuh lihat teman-teman ya oke kemudian kalau sudah saya open kayak gini saya memainkan lever ini ke close tak close dulu bawahan jadi biar ada ini teman-teman tingkatan teman-teman ya biar ada tingkatan jadi biar ada tingkatannya jadi bawah ini tak close ya tidak terlalu tinggi ya memainkan ini semuanya area yang rambut paling bawah ya tepi-tepi rambut tepi nah kemudian itu tumbuh garis teman-teman nah itu tak pudarkan menggunakan levernya ke half nah tuh lihat teman-teman garisnya memudar teman-teman ya ini itu caranya open close half ya teman-teman ya oke lanjut ke bagian belakang bagian belakang melakukan hal yang sama teman-teman ya gak nomor satu itu gampang-gampang susah teman-teman ya gampang-gampang susah memainkannya nukik-nukik saja teman-teman biar anu biar nggak tumbuh garis Nah tuh lihat teman-teman ya teman-teman yang belajar dari nol ini sangat penting banget caranya ya cara memainkan gak nomor satu ya ini sangat penting banget tolong disimak benar-benar ya oke bagian belakang sudah mulai jadi nah sekarang bagian samping kiri sama ya open blue kita mainkan nah apalagi kalau mendapatkan rambut yang tipis seperti ini teman-teman ya ini butuh kerja ekstra penuh kesabaran dan ketelitian harus sabar pokoknya motor seperti ini ya potong terus dicek potong dicek teman-teman biar ini biar hasilnya apa yang kita inginkan itu berhasil huri ah kita lanjut oke kita mainkan levernya teman-teman ya kita mainkan handle-nya oke ya mainkan kehandilnya levelnya keklus ya mainkan dulu di mainkan turun sampai selesai oke nah teman-teman jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman ya kalau sudah menonton sahabat-sahabat jangan lupa juga di share ya teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang bermafa nah ini coc nah ini pakai sisir yang kecil nih posisinya arahnya square sisirnya ya lurus ke atas ya nah clipernya jangan melebihi sisir kalau melebihi sisir bisa botakin baseline nya atau garis dasar tadi pas waktu menggunakan sepatu atau guard ya oke lanjut pakai sisir yang kecil teman-teman nah enaknya ini kalau kita potongan knit atau high itu enaknya pakai sisir yang lebar teman-teman iya posit yang lebar kalau ini saya pakai yang kecil karena tadi tak cari-cari enggak ada kayaknya ini ketelisep teman-teman ketelisep itu lupa taruh dimana ketelisep itu lupa taruh dimana ya itu tak ambil potong tak ambil tak potong betak sisirkan ke bawah tak cek tak lihat teman-teman ya untuk mengulangi mengulang ini sedikit-sedikit aja karena tadi sudah terbentuk proses cek-oce ini sangat sulit banget teman-teman ya bagi pemula ya yang belajar dari nol ya Oke sekarang bagian belakang bagian belakang juga sama ya fokus di garisnya garisnya dulu fokus di garisnya ya udah ada si atasnya ini atau overcome ada si bagian atas atau overcome ya temen-temen ya ini dengan teknik clipper overcome atau coce singkatannya untuk keren titik ya temen-temen ya Oke biar kelihatan pro-pro ah mantap jadi motonya fokus di garisnya dulu sampai halis lanjutkan tinggal diurutkan temen-temen kee-temen terus potong ambil udah oke hール-temen lagi potong minyaknya potong minyaknya potong hai 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 teman-teman jangan lupa nonton komen ya dikomen pokoknya komen apapun pokoknya nonton komen kalau nggak komen akan saya akan saya yang sudah bikin video ini oke sekarang kita outline outline menggunakan yang primer aku bener-bener yang kecil nih Hai teman-teman ya di langsung tidak apa-apa cara rambut belakang itu sudah pendek makanya itu cuma tak potong ujung-ujungnya saja sedikit-sedikit karena kalau rambutnya segitu tak potong banyak itu ntar bentuk kepalanya yang belakang kelihatan kalau bentuk kebakannya kelihatan itu diantar jadinya kelihatan jadinya kurang bagus teman-teman ya sekarang bagian atas ya rapi yang bagian atas nih langsung tak tembak ke samping kanan teman-teman langsung tak paskan ke overcomnya karena ini mau tak buat konek langsung tak paskan ke overcomnya ya kalau diskonek kan melebihi overcom ya atau gradasi bagian atas ini posisinya miring masih miring karena rambutnya ini biar agak panjang teman-teman kalau pengen langsung flat atau langsung lurus itu langsung pendek teman-teman ini enggak tak buat pendek ini ini makanya tak buat lurus dulu nah baru ini yang lurus nah ini dari yang lurusnya kayak gitu teman-teman ya dari depan kebelakang jadi depan kebelakang ini pakai jari cara yang paling mudah sekali teman-teman nah ini rambut kita jadinya itu rambut kanan kiri panjangnya beda teman-teman panjang sebelah yang bagian yang panjang sebelah itu buat ini buat rambut itu biar tidak uji berat teman-teman jadi biar jatuh ini biar jatuh nah ini dia hasilnya teman-teman tadi sudah tak kerama sudah tak cuci data air styling nah ini hasilnya terima kasih sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati